Ketua DPDI Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat, Aspek Pir, Sumut, Syarifuddin Sirait, mengaku sempat melontarkan wacana ke seluruh pengurus se-Indonesia agar Aspek Pir berupaya melakukan eksportan dan buah segar TBS sawit ke Malaysia. Hal ini dilakukan karena harga TBS sawit di Malaysia jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia, termasuk di Desa Goteng Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoget, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, agar tetap sopan dan mematuhi tata kerama dan semua peraturan yang ada, permohonan izin ekspor TBS sawit itu harus disampaikan ke Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan kementerian yang terkait dengan hal itu. Meskipun mustahil dipenuhi, namun ternyata Aspek Pir serius melakoni permohonan izin ekspor TBS sawit ke Malaysia. Kepada Info Sawit, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, Syarifuddin Sirait menunjukkan surat resmi dari Aspek Pir Pusat. Suratnya pertanggal hari ini, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, nomor 019, DPP Aspek Pir, V-22, hal permohonan izin ekspor TBS ke Malaysia, kata Ketua Koperasi Petani Kelapa Sawit, KPKS, Kesepakatan Ambar ini. Surat itu, kata dia, ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Aspek Pir, Setiyono dan Sekjen Aspek Pir, Bambang Dianto, serta ditujukan kepada Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, serta ditembuskan kepada Presiden Jokowi, Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan kepada Dewan Pembina Aspek Pir Indonesia. Sekian harga sawit untuk tanggal 29 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.